Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman disebut mengontak langsung Komisi 1 DPR RI setelah ia diisukan tidak akur dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kepada Ketua Komisi 1 DPR RI Butya Hafid, Jenderal Dudung menegaskan hubungannya dengan Jenderal Andika baik-baik saja. Setelah disorot karena tak hadir dalam rapat kerja anggaran Komisi 1 DPR RI Senin kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman langsung menghubungi Ketua Komisi 1 DPR RI Mutya Hafid. Kepada Mutya, Dudung mengaku ketidakhdirannya di DPR bukan karena hubungannya yang tak harmonis dengan Panglima TNI. Namun ada kegiatan lain yang harus ia hadiri di Lampung. Mantan Pang Damjaya itu menegaskan bahwa hubungannya dengan Jenderal Andika Perkasa baik-baik saja. Diketahui Jenderal Dudung Abdurrahman Senin kemarin memang berada di Lampung. Ia meresmikan pasar murah minyak goreng curah. Kegiatan tersebut adalah salah satu program pembinaan teritorial Angkatan Darat sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Padahal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah membantah isu keratakan tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Dudung baik-baik saja. Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala hal itu diterima berbeda ABC ya itu terserah bagaimana yang menyikami. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Tapi hubungan Bapak dengan Pak Dudung maksudnya baik-baik saja kan Pak? Atau memang ada hal-hal yang tidak sama mungkin tidak sependapat? Ya dari saya tidak ada karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini. Jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda. Dalam rapat kerja kemarin beberapa anggota Komisi 1 DPR RI meminta penjelasan terkait kabar yang beredar mengenai relasi Panglima TNI dan Kasat yang dikabarkan disharmonis. Ada apa terjadi disharmoni begini ketidakpatuhan? Salah satu pemicunya seperti absennya Jenderal Dudung dalam acara yang dihadiri Jenderal Andika seperti pada acara Super Garuda Shield yang digelar pada awal Agustus lalu. Tim Liputan, Metro TV.